Intro Di Mobile Legends, ada berbagai hero yang berumur panjang dan makmur Ada juga hero-hero yang berumur pendek Dan ada hero yang sudah tinggal tengkoraknya aja Gue pengen bicarain hero utama gue yang ada di kategori ini Mari kita kembali ke tahun 2016 Dimana ML baru lahir Dan player-player yang main ML di Indo masih dikit Oh iya ngomong-ngomong masalah player Dulu player-player waktu itu sangat suka main hero yang ngasih damage Suka bahkan yang namanya ke kill Dan dapet double kill waktu itu bangganya minta ampun Jangan lupa hero-hero dulu tuh beda brokun semua Alucard damage sama lifesteal yang gak ngotak Yuncao dulu dijuluki sebagai rajanya Baiwan Klin dikenal sebagai MM paling laknat pas tahun 2016 Jadi gak herankan orang-orang suka pake mereka Tapi coba kalo lu tanya ke mereka Oi, hero apa sih yang jelek banget di ML? Oh iya jelas Rafa lah Rafa lah makanya tanya segala Rafa lah gublok Rafa, Rafa, Rafaela Ya sebenernya gak salah sih Fakta menariknya aja ML gak begitu niat bikin Rafaela sebagai support Uh, yang benci penampilannya kayak malaikat Suka baju-baju orang Eh, tapi karena menurut kita kalo kasih heal tuh OP di MOBA Mari kita bikin mana dia baru Ya udah hero supportnya cuma dikasih satu Pasang udah dari awal dikasih atribut yang jelek kayak gitu Dan mungkin orang-orang dulu nganggepin support sama kayak tank ya Bedanya yang bisa kasih heal Jadi mereka coba pake Rafa Hanya untuk menyadari kalo Rafaela ternyata memiliki darah dan pertahanan yang sangat lembek Oh iya bagaimana dengan skill-skillnya? Wow, sangat broken Skill pasif Rafa dulu Kalo lu kasih damage pake skill bisa ngelampatin musuh Dan kalo lu ngeheal bisa nambahin movement speed temen lu Dan pasti lu bakal mikir Lah kok gak sekalian dimasukin ke skill-skil aktif aja Lu pake skill 1 bisa sekalian nampatin musuh Lu pake skill 2 bisa sekalian nambahin movement speed temen Karena seperti yang gue bilang awal tadi Moonton gak begitu peduli sama role support Sampe skill-skillnya dibon ngasal sama Moonton coba Bayangin tuh Skill 1 lu pikir skill 1 kayak sekarang Ada stack terus bisa kasih heal musuh Lah enak banget Dulu skill 1 cuman kasih damage Dan dibatasi cuman 3 target Ya sampe sekarang juga masih dibatasi 3 target juga sih Lah gimana gak jelek coba Skill 2 cuman ya Cuman ngasih heal dikit doang Gue bilang ini lebih tepatnya sebagai peningkat movement speed aja Padahal gue harap healnya tuh gede ya Biar pas luarnya tuh biar makin menjadi lebih menegangkan Jadi ibaratnya lu lagi kepedesan Tapi cuman dikasih air beberapa tetes aja Ya sama sekali gak ngaruh buat ngilangin pedesnya kan Oh ya waktu itu gak ada namanya prioritas heal yang kepaling sekaret ya Dan gue harus bilang Skill ini menyebabkan orang-orang yang tidak mau main Rafaela Kenapa? Konsumsi kemana nanya Ya lu bisa beli enchanted talisman Tapi korek me if I'm wrong Orang-orang dulu tuh gak begitu banyak tau mengenai item-item Dan biasanya orang-orang tuh pake item rekomendasi muntun gitu-gitulah Jadi siapa sih yang gak kesal harus balik ke garam mana habis doang Yang cuman bikin bagus buat si Rafaela ya skill ultinya Kasih stun selama 2 detik Cuman ini yang bikin Rafaela berbahaya dan unik Karena hero ini bisa ngasih stun paling lama di ML waktu itu Kesimpulannya Rafa dari awal udah ditakdirkan sebagai hero yang gak begitu cocok dipake di ML Oh ya gue lupa kalo dulu tuh gak ada emblem support ya Jadi ya terpaksa pake emblem AG Ketika Lolita keluar Entah bug atau apa Tapi skill 2 Lolita waktu itu bisa ngeblokir ulti Rafa Dan karena Rafa juga jarang banget yang pake Otomatis orang-orang mandang kalo ada yang pake Rafa itu antara dia seus banget lah Atau dia nya nge-troll Udah itu aja Fast forward kita ke tahun 2017 Dimana ini menjadi tau Rafaela semakin menderita Lo tau ultinya Rafa yang bisa kasih stun 2 detik itu kan Entah kenapa ML malah nerf stunnya jadi 1,5 detik Sebagai user support dan cuman ngadalin Rafa waktu itu Gue masih sangat bingung dan kesal waktu itu Kenapa ML nerf salah satu skill yang bikin Rafa itu unik Ya kalo gitu ya lo tau lah Rafa makin terjuga jurang dan semakin terlupa kan Dan lo mau tau stun 2 detik itu tipenain kemana Lo tau zamannya Moskov OP banget kan Dan ini semakin menambah alasan kenapa Rafa gak boleh dipakai Skill 2 Moskov kayak jari tengah bersin Rafa Karena lo tau lah Rafa harus deket-deket sama temen biar bisa dijin kan Dan kalo kena skill 2 Moskov Dan selanjutnya yang harusnya Muntun memperbaiki Rafa supaya makin enak dipakai Muntun malah eh lo tau kan malaikat sampah gitu Yang itu loh Udah lupakan aja si malaikat sampah itu Mari kita buat hero baru yang memiliki makna support yang benar Jujur hero ini adalah versi OP nya Rafaela Kenapa lo pake Rafaela yang mempunyai heal seteteh aja Kalo ada nih hero yang bisa kasih heal segalon Dan kalo lo kira Estes di band pas sekarang ini aja Lo salah Estes tuh udah jadi langganan band pas pertengahan 2017an Atau pas season 4 Dan Muntun yang menyadari hero Estes di band terus menerus Karena akhirnya gang otak Membuat item baru Yap Jadi gak herankan Alucard, Elise, dan hero-hero yang ada lifesteal tuh jadi OP Semenjak ditambah item itu Estes seketika berubah menjadi bandut Rafaela Eh jangan tanyalah Ingat kan yang gue bilang pas tahun 2016 Kalo dia pake Rafaela berarti antara serius atau nge-troll Di tahun 2017 Udah fix troll anjir Orang-orang pick Rafa tuh dijamin pasti pake build MM Dipik di ranker Belom puas Muntun meniksa Rafa Muntun menambahkan Digi Ulti dia langsung seketika berubah ulti Rafa menjadi sangat sia-sia Tentu saja malah makin menambah alasan kenapa lo gak boleh pake Rafa pada jaman 2012an Dan sudah takdir hero Rafa tuh dijadikan sampah sama Muntun Tapi akhirnya Tahun 2018 itu merupakan tahun bangkitnya Rafa Masih inget kan pasif sampah yang gue bahas waktu itu Akhirnya Muntun menyadari berapa jeleknya pasif dari Rafa Dan di-reward menjadi hantu yang bisa kasih heal kepada temen selama 4 detik Dan meledak menimbulkan turn damage yang lumayan di sekitar musuh Skill 1 juga di-reward supaya bisa kasih liat musuh Sama ada sistem stack kayak sekarang Natalia Ya otong nangis lah kalo ketemu Rafa Gue masih inget banyak orang-orang yang kaget pasifnya Rafaela akhirnya di-reward Akhirnya role super di Rafaela semakin terbukti Akhirnya gue bisa pake Rafaela lagi Item oracle ditambahkan Betapa terharunya akhirnya Rafaela bisa menjadi hero berguna lagi Tapi apakah orang-orang sudah mulai sering pake Rafa? Ya tetap enggak lah Mana Rafa di skill 2 tuh masih boros Healnya meskipun udah penting tapi masih kurang gede Dan bukannya mana Rafa dia jadiin sepain makin hemat Seperti biasa ya lo tau lah Hei bro Lo tau kan hero anjing ini Kita udah salah bikin dia tuh mananya sangat boros Mari kita bikin hero yang baru yang ramah terhadap mana Skill 1 dia tuh sempet di jari tengah buat si Rafaela Apalagi kalo pas dia ulti Skill 1 dia gak pake mana Wow Mana Angela juga sempet menjadi langgaran band lagi Apalagi belum ada Esmeralda Jadi siapa yang bakal nyarap si liat si Angela? Tapi yang penting reputasi Rafaela tuh udah gak sebrok tahun 2017 lalu lah Dan lo pasti bakal ngira tahun selanjutnya 2019 Rafaela bakal semakin baik Enggak cuk enggak 2019 adalah tahun yang lebih buruk daripada 2017 Pertama Entah kenapa pasif Rafaela udah bener banget dan menjadi kunci keunikan Rafaela Tiba-tiba di rework lagi menjadi sekarang ini Udah pasifnya gampang di blokir sama langsung lain Healnya dihapus lagi Gue bingung muntun entah kenapa benci Rafaela sampe di rework parah kayak gitu Banyak orang waktu itu juga komplain Tapi ya entahlah Untun juga jadi baik giliran liat komplain kayak gitu Masih kurang buruk Pow Hero ini layaknya menjadi pembuli untuk Rafa Udah lu tau sendiri kan Rafaela jelek banget di early Udah hilang dikit banget Malah dikasih anti lifesteal sama Baxia Ya udahlah jadi badut aja si Rafaela buat si Baxia Ya meskipun Rafa di rework menjadi makin cantik hingga sekarang Tapi masih belum begitu membantu lah Mau dipingin Rafa seksi-seksinya Tapi kalo skill-skillnya masih kayak anjing yang menama orang pake Rafa sebagai hero utama Tahun 2020 Gue bilang tahun-tahun 2020 Rafaela gak ada perubahan yang signifikan banget ya Paling muntun melakukan perubatan sedikit licik nih Dari yang ultinya cepet animasinya tiba-tiba dilambatin Sempet sih Rafaela sering dipake jaman skin season keluar Tapi ya cuman nyoba-nyoba doang Paling sempet heboh RRQ Finn yang nyuri lore pake Rafaela Dan itu pas banget gue udah sering pake Rafaela Dan gue sempet nyuri lore pake Rafa juga loh Dan akhirnya fast forward ke tahun 2021 Tepat pas gue bikin konten mengenai pelestarian Rafa itu bagus dipake di ranked Bahkan sampe gue bikin bukti Rafaela tuh ampuh poster yang dari epic hingga meeting Secara mengejutkan Rafaela dipake di MPL di season 7 sama Evos Luminaire Sering dipake sama Omai Venus juga Dan secara mengejutkannya lagi Rafa sering dipake di ranked Akhirnya Gue bangga Rafaela kembali sering dipake di ranked Gue bangga User Rafa bangga User support bangga Semua pelayar ML bangga Tapi gue lupa mengenai satu hal Kenapa ngeban Rafa? Jim Woy tolol Ben itu pake otak kenapa? Astaga Rafa di bant terus Jujur gue gak habis mikir apa pelayar-pelayar yang ngeban Rafa Padahal Rafaela tuh gambar di counter loh Ada Baxia Item anti lifesteal Dan kalau masalah benu Rafa sebenarnya juga bukan hal yang susah-susah amat kok Gue bilang yang ngeban Rafaela waktu itu lebih aneh daripada yang ngeban Eudora waktu itu Dan ya lu tau lah dampak hero yang keselingan di band DML Hero siapa yang bangga kena ban? Lista ya hero tersebut akan dinef sama Muntut Dan Gak usah dipake intanya lagi Ya abis Rafaela dinef ya Orang-orang akhirnya yang mau pake Rafa berkurang Kasusnya itu sama kayak kasus Eldora kalau sekarang Ya meskipun ada penyelesaian item rom baru Enchantment Rumble debuff Dominion Ice debuff Ya masih tetap belum bikin pala-pelayar terpikat sama Rafa lah Malah ada item baru yang bikin Rafa makin mampus Semakin banyak hero yang gak ngotak Dan lain-lain Dan kembali lagi ke waktu yang sekarang Jadi secara kesimpulan Rafa yang sekarang ini gue bilang susah kalau diajak kompetisi di meta yang sekarang-sekarang ini Dia udah wasalam kalau ketemu kajak, saber, dan kemungkinan hero-hero baru selanjutnya Gue saranin ke Muntun supaya Rafaela di-reward lagi Dan kalau misalnya pilih Rafaela atau Faramis Ya jelas Rafaela dong Rafaela tuh udah jadi hero seperti Tua dan pertama DML Skill-skillnya masih begitu aja dari dulu Ya jadi susah lah kalau mau diadu sama hero-hero yang baru sekarang ini Gue saranin supaya pasifnya Rafa dibalikin lagi jadi hantu-hantu itu Skill 2 healnya tuh ditambah lebih gede lagi lah Lu mau mungkin kurangin movement speednya juga gak apa-apa lah Yang penting sih gue maunya fokusnya ke heal sih Ultinya dibalikin menjadi dua detik Skill 1 juga bisa heal semua target Ya gak cuma dibawa taksi tiket target lah Kayak kasihan gitu Kenapa dibatesin Gue jamin pasti Rafaela bakal sering dipakai lah Asal jangan sering dibanjar ikut ya kalau gak mau kena nerf Oh BCW Kalau mau supaya hero-hero kesayangan anda mau jadi popular lagi Ya suruh propeller aja pakein di MPL Itu kayak contohnya si Rafaela tuh Hero atau hal gitu aja dipakai di MPL Abis itu langsung laku jadi meta Coba dong suruh propeller pake Hanabi di MPL terus menang Ya pasti atau laku lah pastinya Oh don't pull Nooo Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah